Max Verstappen mengunci gelar juara dunia F1 2023 setelah menjadi pemenang pada sesi sprint race F1 GP Qatar minggu dini hari. Verstappen yang hanya membutuhkan 3 poin untuk menjadi juara dunia tetapi tampil serius dalam membukukan poin pada akhir pekan ini. Terbukti dengan pole possession yang dibukukannya dalam kualifikasi di sirkuit Losail. Gelar juara Verstappen dipastikan sebelum balapan usai. Hal ini dikarenakan Sergio Perez yang menjadi persaing terdekatnya gagal menyelesaikan lomba pada lap ke-11. Pembalap asal Belanda itu menuntaskan balapan 19 lap dengan finish di urutan kedua di belakang Oscar Villastry. Dengan mengumpulkan 407 poin, Verstappen tak mungkin disalib pembalap-pembalap lain di kelas men. Sementara Perez yang merupakan rekan satu tempel Stappen meneriki peringkat kedua dengan 223 poin. Dengan 5 seri balap tersisa, tak mungkin bagi Perez atau pembalap lain melampaui poin Verstappen. Verstappen begitu dominan pada musim balap tahun ini, tercatat 13 balapan dimenanginya. Verstappen pun bisa melampaui jumlah poin yang ia raih pada musim lalu ketika menjadi juara dengan 454 poin di akhir musim. Verstappen sudah mengemas 3 gelar juara F1 Brunton sejak 2021 hingga sekarang. Perasaan yang fantastis, ini merupakan tahun yang luar biasa. Sangat bangga dengan kerja dari tim. Bisa menjadi juara dunia 3 kali sungguh luar biasa, ucap Verstappen. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!